Pemirsa hari ini merupakan hari ke-23 Ramadan dan laporan langsung dari Tanah Suci Mekah akan kita hadirkan bersama rekan kita ada Yasin Idris di sana ya Rendra. Betul sekali. Assalamualaikum Yasin, bagaimana suasana di 10 hari terakhir di Ramadan ini Yasin? Ini tempat digunakan juga untuk jamaah yang berada di dalam ini disurunkan lebih dahulu. Kemungkinan besar ini di dalam ingin dibuktikan baru nanti diizinkan masuk lagi setelah dihari. Padahal sudah banyak jamaah yang membawa atas kemudian itu yang sudah membawa ke pusatahan untuk bersiap mereka melakukan e-tikap. Tapi dikarenakan akhirnya mereka ini kebingungan mencari tempat untuk melakukan ataupun untuk e-tikap pada malam hari nanti diizinkan seperti itu. Ini kalau kita ingat-ingat suasananya jadi mereka yang tadi di Grand Jam Jam ini harus turun ke pelataran untuk mencari tempat seperti itu. Nah ini kalau bisa kita lihat suasananya kita dari lantai lintas turun menuju ke pelataran ini ada jamaah yang tadi keluar dikarenakan diizinkan seperti itu ya untuk mencari tempat lain. Ini kita turun ke bawah kita lihat bagaimana situasi di pelataran Masjidil Haram. Apakah masih banyak tempat dan apakah pintu di Masjidil Haram ini masih terbuka seperti itu untuk mereka yang tidak mendapatkan tempat. Tadi ini sempat kami mendengar informasi kalau misalnya di Masjidil Haram untuk saat ini sudah krimis seperti itu bisa mendapatkan tempat. Apalagi di lantai Ka'bah seperti yang butuh masuk karena harus menggunakan air bubi musuh. Nah ini kalau kita lihat gambar yang kini yang ada di layar sajur. Ini adalah Masjid Allah ini kalau kita lihat banyak sekali jamaah yang nampaknya juga ini kebingungan untuk mencari tempat utikas ya. Nah dikarenakan kalau misalnya bubaran kolaterawi ini sudah sekitar 1,5 jam lebih siang lalu dan ini sebagian mencari tempat tentunya sudah pulang ke hotel. Baik Yasin terima kasih informasinya langsung dari Mekah Arab Saudi kita lihat bagaimana kondisi di Mekah yang cukup ramai oleh para jamaah.